Halo teman-teman kembali ke channel youtubeku Pratama Megantoro Di video kali ini aku akan membahas soal TDS Nah ini banyak banget yang nanyain soal TDS nih teman-teman Sebelum aku memulai pembahasan video ini Jangan lupa ketik like, subscribe dan nyalain tombol loncengnya Karena nyalain tombol loncengnya itu gratis Juga teman-teman kalau bisa ya share ke teman-teman kamu Yang sama-sama ingin atau baru mulai belajar lobster air tawar Soalnya gini, apa namanya Aku akan berupaya untuk share video soal budaya lobster air tawar itu suatu hari sekali Meskipun aku lagi sibuk atau aku lagi kerja apa gitu ya Tapi sebisa mungkin akan aku bikin video seperti ini Ya tau lah ya kalau misalkan videonya adalah video cuplikan kantor Ruang budaya kolam di kantorku seperti apa Akhirnya aku cuma ngasih voice note Berarti aku lagi ada pekerjaan dan aku gak bisa diganggu Tapi aku akan tetap nyobain terus Atau alias aku akan terus update seputar video Proses-proses budaya lobster air tawar dan gimana cara penanganannya Nah banyak banget nih yang tanya ke kita itu soal TDS Sebenernya TDS itu apa sih dan gimana caranya untuk menanggulangi atau gimana caranya mengurangi kadar TDS Dan TDS itu ketika teman-teman budaya itu wajibnya berapa Nah TDS itu suruh teman-teman Artinya namanya itu total dissolved solid Atau yang bahasa indonesianya bahasa gampangnya adalah Seberapa besar zat padat yang terlarut di dalam air Zat padat ini sebenarnya adalah kombinasi dari puluhan mineral yang sudah ada di dalam air itu Jadi kayak zat besi, aluminium, CaCO3, klorin, dan lain sebagainya Tergantung sih kalau misalkan teman-teman pakai air pump, klorinnya yang banyak Kalau pakai air sumur, biasanya FE atau zat besinya yang banyak Nah untuk budaya lobster air tawar itu TDSnya paling gak berapa sih mas yang bisa ada ini Terus gimana cara ngetesnya Ya pertama-tama teman-teman harus beli dulu sih Beli alat buat tes TDSnya Karena kalau untuk kita cek TDS gak bisa sembarangan ya Jadi memang harus ada alatnya Alatnya gak terlalu mahal kok Cuman di bawah 100 ribu lah Di Tokopedia juga banyak Teman-teman bisa cari sendiri Di Toko Ikan juga ada pasti Nah ketika teman-teman sudah beli alatnya Sudah punya alatnya teman-teman ambil air yang ada di kolam teman-teman Sama sampling air yang teman-teman pakai Jadi ada dua sampling ya Kenapa kok dipakai dua sampling itu Jadi satu sampling ini untuk nunjukin kolam yang sudah dipakai Yang sudah digunakan untuk si lobster ini beradaptasi Kawin dan lain sebagainya Terus air yang satunya lagi Atau apa namanya Sample yang satunya lagi Itu fungsinya untuk ngetes apakah sumber air yang kalian pakai bisa atau enggak Nah ketika diambil Kemudian nilai TDS yang sebenarnya bisa dipakai untuk Judea Lobster Air Taman Itu sekitar 200 sampai 250 aja Nah terus ketika teman-teman dicek nih TDSnya Dan ternyata TDSnya terlalu tinggi atau terlalu rendah Itu gimana sih caranya untuk supaya TDSnya bisa sesuai dengan yang aku mau Nah pertama-tama aku akan ngobrolin yang paling mudah dulu Itu adalah cara meningkatkan TDSnya Teman-teman bisa cari yang namanya karang jahe Kemudian karang jahe itu teman-teman taruh di satu bak atau satu kotak gitu ya Airnya ini yang teman-teman gunakan untuk biang untuk meningkatkan TDS Jadi airnya ini dimasuki karang jahe Nah insya Allah nanti TDSnya akan meningkat Karena nanti ada kandungan-kandungan seperti kalsium dan TFE yang nanti akan meningkat Cuman kalau misalkan TDSnya dari awal sudah tinggi dan di atas 250 Biasanya ada kalau teman-teman masukin kayak garam ikan Itu biasanya TDSnya akan naik Nah gimana caranya untuk menguranginya Gini kalau misalkan kalian pengen TDS kalian hingga jadi nol Teman-teman beli air yang pakai mesin reverse osmosis Apa itu mas reverse osmosis? Reverse? Bleh! Aduh aku dipeyeng ngomongnya ya Rode ribet Reverse osmosis Reverse osmosis ini adalah Peralatan yang biasa dipakai di Ini loh Orang jual ikan Eh ikan ya Allah Orang jual air isi ulang Pernah denger gak? Air RO Reverse osmosis Nah air RO ini adalah air yang dari tempat isi ulang Dimana dia akan menurunkan kadar RO nya Sehingga TDSnya itu bisa dibawa nol TDS yang dari awal alat itu masuk sebelumnya itu sudah diprotes Sudah diproses di atas 100 ppm Jadi sulit untuk diupayakan nol Jadi untuk menurunkan di sekitar 10 ke bawah Gak bisa sih untuk capai nol Teman-teman bisa pakai mesin RO Jadi caranya adalah airnya diganti dengan air isi ulang Pada dasarnya gitu sih simpelnya Agak ribet ya bahasanya ya Paling simpelnya gini Kalau mau nurunin airnya diganti dengan air isi ulang Air isi ulang ini kapasitasnya teman-teman gantinya jangan langsung menurunkan besar ya Kalau bisa 20% dulu dikurangi Kemudian diisi air isi ulang Kemudian nanti tunggu besoknya lagi Di kurangi lagi 20% diisi lagi air isi ulang Itu lakukan 3 kali Biasanya TDSnya sudah dibawa 200an Sudah-sudah Kalau misalkan gini Karena kemarin sempat ada yang TDSnya sampai 300 Kemudian kita suruh pakai kayak gitu Dalam 3 hari sudah ke 220an kalau gak salah Nah itu yang bisa kalian lakukan untuk menurunkan TDS Apakah ini penting masih penting banget Apalagi kalau teman-teman yang pakai air sumur Atau air tanah Itu bahaya Kalau air sumur kalau kandangan ppmnya tinggi Jadi gitu dulu Mungkin video kali ini Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat Teman-teman share ke teman-teman yang lain Yang sama-sama pembudidaya lobster air tower juga Atau teman-teman juga bisa ketik like, subscribe, dan share videoku ini Nyalakan juga tombol loncengnya Kalau kamu mau tanya apapun soal budidaya lobster air tower Silahkan ketik di kolom komentar di bawah Sorry banget ya Kalau misalkan aku gak bisa tampil di video ini Karena aku ada urusan dikit So thank you and see you next time Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax